Intro Intro Ratusan warga memenuhi pendopo kantor desa Ngawipurba Kecamatan Kaobat Nyawi pada selasa malam Di lokasi tersebut tengah disenggarakan panggilan Waikulit Dengan lakon Tunggu Wijaya oleh Ki Dalang Pandu Wijaya Dan Ki Karyani Mudo Caritong Dilengkapi dengan hiburan Dalang Cak Yudho Bagia dan Adik Tepe Melalui pagelaran seni budaya wayang kulit ini Pemerintah Kaobat Ngawi mensosialisasikan sekaligus mengajak masyarakat Tentang bahaya peredaran rokok ilegal Dengan slogan gempur rokok ilegal Peredaran barang ilegal menjadi perhatian khusus pemerintah Kaobat Ngawi Karena dapat merugikan keuangan negara Kegiatan yang disenggarakan oleh Satuan Polisi Pemperaja Ngawi ini Mendapat antusiasu dari masyarakat sekitar Terlebih bertepatan dengan perayaan Harijadi Kaobat Ngawi ke-664 Kepala Satpol PP Ngawi Rahmat Didi Purwanto mengatakan Agedah wayang kulit tersebut tidak hanya dalam rangka-rangkan Harijadi Ngawi ke-664 saja Namun juga bertujuan untuk sosialisasi gempur rokok ilegal Diakuinya pada saat ini pendekatan budaya penting agar bisa menarik banyak masyarakat Sekaligus pesan yang disampaikan terkait pencegahan rokok ilegal Lebih maksimal dengan budaya yang ada di masyarakat Selain efektif untuk mengumpulkan orang Beberapa pesan tentang pencegahan rokok ilegal juga akan lebih maksimal kepada masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari dokumenta kepanamu Mengadakan beberapa hekat Salah satunya adalah wayang kulit seperti malam hari ini Alhamdulillah kebicauan wayang kulit ini adalah Kalau sosialisasi keteritatan dengan kami mengadakan sosialasi kaitan dengan gempur rokok ilegal ini yang mana melibatkan beberapa komponen dengan masyarakat dan bidang-bidang mau tempat rokok ilegal ini semua masyarakat berbekal komponen baik seni jenendakponan cari toh gelisyong gelkawi yang akan tutup yaring janggurin rakyat yang ngeraguk dengan rokok bertukai rokok legal tetap akan menambah inkam keberuntungan pusat, inkam keberadaan utama pemutamu tetap akan memberi minap dokong stand teman toh penjauh kaburnya tetap dapat larang jari hal yang sama juga disampaikan wakil buwati ngawi Dwi Rianto Jadmiko yang membuka acara pagelaran Rengkuli tersebut wapu bersyukur bahwa kontribusi hasil tembakau di ngawi cukup besar setiap tahun rata-rata ngawi mendapat di biaya jahatis sekitar 20 hingga 23 miliar rupiah bahkan tahun ini terdapat menaikan hingga 26,3 miliar rupiah penderimaan yang naik signifikan tersebut membuat PMK Pengawi bersama kantor biaya cukai Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan utamanya ilegal produksi tembakau serta barang kena cukai yang lain seperti diketahui melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki andil dan berkontribusi cukup besar dalam pengembangan pembangunan di tiap daerah mulai dari peningkatan layanan fasilitas kesehatan peningkatan perekonomian di bidang tembakau serta bantuan sosial yang juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Wambu berharap dengan sosialisasi melalui media wayang kulit merupakan sesuatu hal yang baik karena sebagai generasi penerus juga berkewajiban dalam nguri-uri budaya wayang kulit merupakan kesanah budaya asli bangsa sehingga ia sangat mengapresiasi langkah Satpol PP dalam melakukan sosialisasi bidang cukai melalui kegiatan panggilaran wayang kulit ke depan kegiatan seperti ini akan lebih ditingkatkan di sisi lain kesenian wayang kulit itu merupakan adiluhum budaya karena selain tontonan namun juga mengandung makna tuntunan bagi masyarakat yang dulu digunakan untuk wali Songo berdakwa selamat menikmati 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 Oke, jadi pada malam hari ini kita laksanakan salah satu kegiatan sosialisasi undang-undang atau peraturan terkait dengan cukai yang kita kemas, kita kolaborisikan dengan kewayang kulit. Nah harapannya itu saja sosialisasi ini lebih mengenal pada masyarakat, lebih menyatu dengan bahasa-bahasa yang lesim dilakukan di masyarakat, di warga kita. Jadi dengan sosialisasi melalui wayang kulit ini, selain itu juga mengangkat tradisi lokal, tradisi atau seni budaya lokal yang tentu saja digemari oleh masyarakat. Harapannya masyarakat ikut memandungi roko elegan? Jadi yang kita legaskan adalah ajaan, selain edukasi juga ajaan kepada masyarakat bersama-sama ikut mengawasi, memonitor terhadap peredaran produk tembakho ilegal, bagi itu berapa rokok maupun produk kontak yang lain yang intinya bisa mengugikan pendapatan negara maupun daerah. Sementara itu, pemeriksa bea dan cukai ahli pertama kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean atau TMPC Madiun, Yunus Rohmadi menjelaskan. Tarjet di Madiun sekitar Rp666 miliar dari cukai hasil tembakho. Itu dihasilkan dari pengawasan 19 produsen hasil tembakho, 4 diantaranya di Ngawi. Maka dari itu diharapkan nanti penerimaan besar tersebut berguna untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat dan penegaan hukum bidang cukai. Menurut Yunus, sosialisasi dalam bentuk event seperti ini diharapkan bisa membantu keberantasan rokok ilegal di kalangan masyarakat. Di samping itu, masyarakat akan lebih mudah memahami secara langsung dengan pesan yang disampaikan. Masyarakat sendiri bisa membantu memberantas rokok ilegal dengan melaporkan ke kantor bea cukai jika menemui rokok-rokok polos, rokok ditempeli cukai palsu dan bekas, sehingga bisa segera ditindak dengan demikian pendapatan negara bisa naik. Peran pemerintah daerah sangatlah penting sekali untuk terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan cukai. Karena setiap pemerintah daerah mendapatkan kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakho setiap tahunnya, termasuk di Kau Vatengawi. Dalam beberapa kali penindakan terakhir, saat ini juga ditemukan peredaran rokok ilegal sudah bisa dimodifikasi dalam bentuk apapun, termasuk sistem pemasaran dari sebelumnya offline menjadi online, yakni dengan cara pengiriman dengan jahsat titipan. Bahkan kurun waktu satu tahun terakhir, KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 5 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. Jangan lupa ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara hingga 1 miliar rupiah. KPPBC TMPC Madiun juga berhasil mengungkap jutaan rokok ilegal yang merugikan keuangan negara dan keuangan negara-negara. harapannya untuk kegiatan seperti ini kedepan seperti apa Pak ini kegiatan yang bagus bisa dilanjutkan dan juga nanti pemerintah daerah dan dia juga dalam peperataan rokok ilegal dan juga masyarakat bisa mengetahui bagaimana rokok ilegal agar apabila masyarakat mengkonsumsi memasuki rokok yang legal dan apabila ada menemukan indikasi adanya pemerintah rokok ilegal bisa dilaporkan ke Bia Jokai maupun ke aparat pemerintah daerah setempat pemerintah dan sebagainya untuk kasus perendaraan rokok ilegal di Bia Jokai itu ada berapa satu tahun satu tahun hampir kemarin baru saja ada perusahaan sekitar pemerintah negara hampir lebih dari satu miliar jadi peredarannya memang cukup tinggi dari negara yang satu miliar tapi kita juga bersinergi dengan aparat antara lain ke polisian biasa dan juga aparat pemerintah hukum yang lain dan maka juga perusahaan terutama juga pemerintah daerah diharapkan masyarakat akan lebih mudah memahami dan bahaya rokok ilegal kegiatan yang diprakarsai oleh Satuan Polisi Pong Peraja Ngawi ini sangat positif karena bisa langsung menyentuh sosialisasi ini dengan masyarakat termasuk kegiatan sosialisasi ini bisa untuk dilanjutkan dan dikemas dengan kegiatan lainnya yang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat apabila masyarakat menemukan adanya rokok ilegal di lapangan dapat melaporkan melalui pihak kepolisian atau kantor Bia dan Cukai Madiul dungbarkan dungbarkan kita ikut upon mág kong log saming ngilo dungbarkan kita ikut piamba piamba tapi tempranin busudi meniko aku ngemo takkan dungbarkan dungbarkan kita ikut di gungo takkan dungbakan dungbarkan dungbarkan kita ikut pramin logo di pouko kat dos dinewit Witwitan witwitan kau sawewa geng soya ngibil monggo samiling dan milik Hai banjur aku juga berikan Hai monggo samin Dereh Aken Hai nut dumateng kenteking penggalih pacoban dumatang titah ikun minko boten ngangungi dumatang kekiatan ikun titah Sampo Terima kasih telah menonton 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 Kalau cuma preklasikal, pegawai biasa pengen ngomong Mas, gak ngomongnya Pak, jadi pes di dalam mulai Pak Kita tahu ini Pak, Jawa kepancing gitu Kapan, tanggai berapa lagi Pak? Yang ini kan, betul-betul ini sejati-jati Pak Di luar ini juga bisa Pak Saya ini Indonesia kenal saya semua Pak Ya kita kan, Pak Bandi Siapa? Kita lima kabupaten loh Pak Di luar ini, kota kabupaten Baiklah, sip Alam koma lima kabupaten Masuk, jari pun rampong Jari pun rampong, jari pun rampong Jari pun rampong, jari pun masuk Jari, dilanjut, saya duduk Siap Bukan, Pak, Tangan Bukan, Bukan, Bukan Bukan, 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 Bukan Bukan, 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 Bukan Buk, Buk, Rauh, 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 Rauh. Buk, Rauh, 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 Rauh. selamat menikmati 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 selamat menikmati